Saudara-saudari Ada sebuah potret Yang sedang kami tampilkan Ketika ada tudingan Atau stigma Bahwa orang-orang Papua itu malas Tidak bisa diajak untuk bekerja Tetapi ini ada sebuah contoh kecil Yang sedang saya galakan Saya konsolidasikan Orang-orang yang terhempas Hanya karena ucapan Kegagalan mereka tidak bisa bersambung rasa Dengan orang-orang ini Besok mereka akan merayakan Hari jadi Provinsi kebanggaan mereka Tanggal 25 Juli Dan kita galakan mereka semua Berpartisipasi Untuk menyumbangkan Apa yang mereka bisa lakukan Dan ini adalah salah satu contoh Konkret Ketika Kita akan membangun Sebuah masyarakat Yang berada jauh Non jauh Dari segala Prakarsa besar Yang dilakukan Ketika persoalan SDM Menjadi Perhatian Yang nomornya jauh Seperti tempat tinggal mereka Yang terlalu jauh Lalu Kapan Dan siapa Yang mau datang Untuk hadir Di tengah-tengah mereka Membangkitkan Sebuah semangat Penyadaran Bahwa Mereka bisa Ini contoh Bukan dengan Dana APBD Bukan dengan Dana APBN Yang terlalu Banyak Terkuras Dengan Ketidakjelasan Prestasi Seperti apa Yang kita akan Buat sebagai Mercusuar Di tanah Matahari Terbitin Saya Adalah Toko Yang sedang Hadir di tengah-tengah Mereka Ketika berbagai serangan Sedang masuk Kesini Dan mereka Kemudian Tidak menjadi Prioritas Sebagai pintu gerbang Untuk mereka Berkomunikasi Mereka itu Diabaikan Seakan-akan Mereka tidak Patut untuk Dihargai Padahal Undang-Undang Dasar 45 Di Pasal 18B Ayat 1 Dan 2 Sudah memberikan Sebuah Sinyal Yang mengatakan Bahwa negara Mengakui Dan menghormati Di Satu Pasal ini Di 2 Ayatnya Sungguh Terlalu Luar biasa Ketika Undang-Undang ini Tidak bisa Dibaca Terus Bagaimana Mereka bisa Laksanakan Amanat Dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 B. Ayat 1 Negara Mengakui Dan menghormati Kita Sebagai Toko Yang Nunjau Berada Di Tapal Batas Republik Tetapi Juga Menjadi Tintu Terdepan Mengalirnya Waktu Setiap Hari Ketika Matahari Berawal Dari Tempat Ini Toko Penyulut Toko Pendamping Dan Toko Kepastian Toko Pemberi Semangat Bahwa Kamu Tidak Sendiri Saya Masih Ada Disini Di Tengah Tengah Kamu Semangat Itulah Kata Orang Single Fighter Berjuang Untuk Menyuluh Mengajak Mereka Semua Yang Tersisi Dari Perhatian Sementara Orang Sibuk Mengelola Sedang Berjuang Untuk Menjadi Tuan Besar Di Negeri Besar Ini Tapi Bukan Untuk Membesarkan Mereka Tetapi Malah Untuk Mengkerdilkan Mereka Menjadi Orang Yang Paling Kecil Di Depan Para Penguasa Ini Saya Tetap Dengan Komitmen Saya Untuk Tetap Ada Di Tengah Tengah Mereka Mau Apapun Saya Tetap Pada Pengkarisan Itu Bahwa Sebagai Salah Satu Intelektual Langkah Di Negeri Ini Ketika Tuduhan Kekejaman Mengatakan Bahwa Mereka Adalah Orang Bodoh Tapi Ada Sebuah Kalimat Yang Menyentil Saya Ketika Saya Berada Di Pegunungan Tengah Di Wamena Bapak Ador Punya Pintar Itu Sama Dan Ketor Punya Bodoh Kenapa Kalimat Seperti itu Bisa Terungkap Kenapa Mereka Berharap Bahwa Setiap Tamu Atau Kedatangan Atau Utusan Yang Datang Di Tengah Tengah Kaum Bodoh Itu Dan Mereka Bisa Diangkat Sedikit Sebagai Manusia Yang Cerdas Gak Usah Sampai Menjadi Profesor Tetapi Cukup Dia Bisa Berkomunikasi Dengan Siapapun Dan Dia Bisa Diterima Ini Sesungguhnya Hal sederhana Ketika Mereka Gagal Dalam Harapan Mereka Untuk Menerima Sebuah Perubahan Peradaban Dan Mereka Tidak Menjadi Manusia Yang Beradab Di Tengah Perjalanan Milenium Ini Saya Tidak Mau Membuang Waktu Usia Saya Dan Juga Sedikit Pengetahuan Yang Saya Peroleh Ketika Saya Berlaga Dari Kampung Saya Menuju Jakarta Dan Saya Pulang Kembali Lagi Dan Sebagai Bukti Bahwa Saya Punya Komitmen Untuk Membangun Masyarakat Itu Deskripsi Saya Menulis Kupersembahkan Untuk Beribu Harapan Yang Masih Menanti Di Pedalaman Sana Ini Ini Bukan Persoalan Pedalaman Tempat Tinggal Tapi Pedalaman Hati Mereka Pedalaman Pikiran Mereka Pedalaman Harapan Mereka Ini Yang Saya Coba Buat Komitmen Di Dalam Malam Depan Kripsi Saya Pada Saat Itu Saya Mengambil Tulisan Tema Desa Percontohan Di Desa Isakun Bekay Di pinggir Pantai Dekat Merauke Itulah Yang Menjadi Penyulut Komitmen Saya Untuk Datang Dan Tiba Kembali Saya Tinggalkan Metropolitan Dan Datang Di Daerah Pinggiran Republik Yang Mestinya Dari Sisi Kodrat Menjadi Daerah Terdepan Terbitnya Surya Setiap Saat Oleh Karena Itu Setiap Kali Saya Bangun Pagi Untuk Mengucap Syukur Kepada Tuhan Karena Cakrawalanya Yang Selalu Saya Potret Dan Saya Bagikan Kepada Teman-teman Saya Bahwa Kalau Kita Tidak Memiliki Kelebihan Apapun Kita Bisa Punya Kelebihan Pemandangan Alam Yang Indah Dari Senja Sampai Dari Wajar Ke Senja Sedara Berapa Lama Dalam Perjalanan Tahun Kita Bisa Membuat Mereka Menjadi Orang Yang Juga Bisa Menyumbang Banyak Hal Ketika Mereka Diabaikan Dan Disepelekan Di Momentum Hari Jadi Kedua Provinsi Kebanggaan Papua Selatan Dan Ini Perjuangannya Bukan Waktu singkat 20 tahun Berjuang Dengan Tiket yang Sangat Mahal Kita Menuju Ibu Kota Dan Ratusan Orang Saya Pernah Membawanya Kesana Gitu Supaya Sebelum Mati Mereka Bisa Melihat Ibu Kota Supaya Jangan Mereka Mati Dan Mereka Kaget Melihat Ibu Kotanya Dalam Kematian Tetapi Ketika Mereka Masih Hidup Mereka Bisa Tahu Bahwa Ibu Kota Negaranya Adalah Jakarta Seperti Apa Karena Mereka Bertolak Dari Sebuah Kampung Yang Tidak Pernah Ada Gedung Tinggi Kecuali Ada Pohon Pohon Tinggi Dan Harapan Yang Tinggi Dari Mereka Tengoklah Hari Dan Waktu Untuk Kamu Semua Di Sana Tapi Tolonglah Kirimkan Kepastian Untuk Kita Disini Supaya Kita Sama-sama Beriringan Maju Bertumbuh Dan Terkembang Bersama Secara Setara Di Indonesia Raya Yang Memberikan Kemakmuran Dan Kesejahteraan Untuk Kita Semua Sekarang Investasi Banyak Yang Masuk Tetapi Cara Investasi Ini Digulirkan Juga Tanpa Permisi Tanpa Pamit Juga Sama Mereka Gitu Ada Apa Apa Mereka Adalah Penumpang Yang Datang Dari Negeri Antam Berantah Atau Dari Planet Mana Tapi Mereka Yang Telah Setia Dari Tuhan Allah Tempat Kerenek Mereka Ada Di Tempat Ini Tolong Saya Minta Tolong Hargai Mereka Dan Hormati Mereka Ini Catatan Saya Gugaan Saya Kalau Tidak Enak Dan Menyakitkan Ya Udahlah Kamu Tidak Usah Putarin Baran Dan Nonton Tapi Kalau Senang Ya Ada Sosok Paitua Yang Mereka Panggil Lakrap Karena Tinggal Di Sebuah Tempat Yang Namanya Waso Dan Mereka Menyebutnya Tete Tewas Tete Waso Di Sebuah Padepokan Yang Hanya Bertemankan Alam Dan Juga Bertemankan Binatang Kesayangan Anjing Puluhan Ekor Dan Ayam Yang Setiap Pagi Mengingatkan Untuk Bangun Bahwa Pagi Sudah Datang Kalau Pagi Pasti Sudah Datang Kapan Kesejahteraan Itu Datang Kapan Kemakmuran Itu Datang Kita Sudah Lewati Banyak Pagi Dan Banyak Matahari Tapi Semua Itu Hanya Mekanisme Alam Yang Terbit Di Langit Sana Tapi Kita Tetap Di Bumi Ini Gitu Tanpa Bumi Ini Berbicara Dan Bersungut Ketika Menampung Kami Dengan Beban Manusia Yang Belum Keluar Dari Impitan Persoalan Sosial Dari Impitan Persoalan Kecerdasan Dosakah Kita Kalau Kita Harus Cerdas Dan Sejatra Dimana Larangan Itu Untuk Kami Tidak Boleh Cerdas Dan Sejatra Kita Akan Berjuang Moga Moga Di Hari Jadi Provinsi Papua Selatan Yang Kedua Kita Akan Berikrar Ketika Orang Sedang Berburu Untuk Menjadi Gubernur Di Tanah Ini Gubernur Diri Sendiri Bukan Gubernur Tanah Papua Selatan Bukan Gubernur Orang Papua Selatan Tapi Gubernur Diri Sendiri Dengan Kaum Kerabatnya Yang Akan Menikmati Madu Dari Provinsi Ini Gitu Tetapi Ketika Mereka Berjuang Mereka Punya Harapan Bahwa Pada Satu Saat Temas Dan Permata Dari Hakikat Provinsi Ini Akan Memberikan Dampak Yang Luar Biasa Tidak Perlu Meromba Mereka Punya Kulit Jadi Lurus Atau Rambut Mereka Jadi Kuning Atau Kemilau Biarlah Kekayaan Itu Menjadi Kekayaan Yang Mengabadi Yang Melekat Pada Diri Mereka Tetapi Mertabat Mereka Itu Tetap Harus Dijunjung Tinggi Itulah Hari Ini Saya Coba Tampil Mengugah Ya Menampilkan Muka Tua Yang Sudah Usur Memasuki Usia Yang Ke 71 Moga Moga Suara Masih Lantang Terdengar Walaupun Perjalanan Usia Tenaga Penglihatan Dan Bacaan Masih Bisa Moga Tuhan Memelihara Untuk Merawat Dan Mendampingi Orang Orang Yang Sedang Mencari Kepastian Pengharapan Yohanes Globaget Dari Pada Pukan Perjuangan Provinsi Papua Selatan Papua Selatan Dari Sebuah Titik Sejarah Kita Mulai Dan Sejarah Itu Sudah Terbentuk Yang Namanya Provinsi Baru Kita Bersyukur Kepada Tuhan Kita Bersyukur Kepada Pemerintah Republik Indonesia Yang Yang Sudah Merespons Untuk Menjawab Harapan Kita Perjuangan Kita Sehingga Running Text Di Awal Fajar Di Negeri Ini Muncul Dan Muntilah Sebuah Lintasan Tulisan Kecil Yang Mulai Mengarah Selamat Datang Provinsi Kebanggaan Papua Selatan Kita Bersopuk Sangan Bersorak Menyambutnya Tetapi Di Tahun Pertama Kita Sudah Mulai Bertanya Ketika Kita Dulu Digugah Dengan Pertanyaan Provinsi Papua Selatan Untuk Siapa Tetapi Orang Orang Yang Justru Bilang Provinsi Papua Selatan Mereka Sekarang Yang Jadi Terdepan Sementara Para Perjuang Dengan Tokonya Menjadi Penonton Berdiri Diam Apa Yang Akan Terjadi Tidak Masalah Dunia Belum Kiamat Kita Tetap Akan Berkomitmen Tidak Meminta Biaya Tidak Meminta Apapun Tapi Dengan Otak Dan Nurani Kita Kita Akan Berjuang Untuk Mulai Membangun Apapun Inilah Contoh Kecil Mereka Sedang Bekerja Dengan Suka Cita Besok Kita Akan Menikmati Makanan Kesukaan Ya Yang Sedang Disiapkan Oleh Masyarakat Dan Kita Masak Makan Sepuas Sebagai Santapan Ucapan Syukur Hadirnya Provinsi Kebanggaan Provinsi Papua Selatan Terima kasih Tuhan Terima kasih Pemerintah Republik Indonesia Dan Terima Dan terima Kasih Seluruh Kalayak Yang Telah Berempati Untuk Memberikan Restu Bersejarah Kami Bisa Berdiri Dan Hidup Di rumah Kami Sendiri Yang Namanya Daerah Otonom Provinsi Papua Selatan Terima Kasih Eh?